Kalimat barokah itu bimakna jiyadadul khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati kita semua Memberikan keberan kepada kita semua Biar berbalamin Gimana sih Kang untuk membedakan Rezeki yang berkah Dan yang tidak Ya Gimana cara Membedakannya Ada beberapa yang disampaikan para ulama Kalimat barokah itu bimakna jiyadadul khair Bertambahnya kebaikan Jiyadah itu bertambah khair itu kebaikan Jadi kalau rezeki itu menambah kebaikan kepada kita Keluarga Orang sekitar Dan yang memakan rezeki itu Maka itu berkah Jadi kalau ada rezeki kok menambah Maksiat Maldorot Dosa Maka tidak barokah Itu ciri yang pertama Ciri yang kedua Rezeki yang barokah itu Terkumpul Bisa diwariskan oleh anak cucu Tidak dimakan setan Tidak dimakan iblis Makanya orang-orang tua kita dulu Rumahnya gede-gede Diwariskan sama anak cucunya Punya syawah Diwariskan anak cucunya Punya lumbung padi Gabahnya Padunya banyak Bisa diwariskan Berkah itu Coba orang-orang sekarang Apa-apa kredit Apa-apa hutang Ya Riba Mati Masih hutang Warisannya apa Hutang Iya gak Gak bisa diwariskan Gak berkah Nah yang berkah nih Kayak orang-orang tua dulu tuh Kumpul Bisa diwariskan Itu berkah Nah kalau anda punya rezeki Waktu itu habis Hilang Dimakan setan Gak barokah Tabun Belikan emas Sedekahkan Nah Itu barokah Jadi ciri yang kedua Terkumpulnya rezeki Yang bisa diwariskan Untuk kebaikan Maka berkah Bangun masjid Bangun mushalah Bangun bodoh pesantren Bangun tempat ibadah Bangun rumah Untuk anak cucunya Untuk istrinya Dimana disitu Tempat untuk sholat Sujud kepada Allah Maka itu rezeki yang Berkah Yang ketiga Menenteramkan hati Dan jiwa Dan raga kita Raga nya sehat Jiwanya sehat Hatinya tenang Boten kemerungsung Ngora kemerungsung Bro Orang dirasa Susah Matinya seneng Happy Bahagia Tenang Terlek Terlek Ya insyaallah Itu Rezeki yang berkah Karena dimakan Membuat hati yang tenang Dan sehat Yang terakhir Membuat diri kita Rajin ibadah Dan tidak Melakukan maksiat Itu berkah Kalau kita malah Males ibadah Tidak mau ibadah Malah maksiat Na'udzubillah Minta alih Kemungkinan Rezeki kita Tidak berkah Ada barang haram Dan subhat disitu Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Subhanahu wa ta'ala Yakulu Anna aganal agniyai Anishir Jadi Berdoa aja Sama Allah Agnal agniyai Anishir Ya Allah yang mahakaya Ya Allah berikanlah Kekayaan kepada kita Ya Allah Tapi Tidak dengan syirik Tidak dengan kesyirikan Ya Man amila amalan Yaitu dengan Amalan-amalan Ya Fa'ashraqa fi Gohiri Tentunya Amalan-amalan Yang tidak mengandung Kesyirikan Tapi amalan-amalan Yang mengandung Dengan kotaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bekerja Ihtiar Berdoa Kepada Allah Barakallah Dari Tentunya Dari Terima kasih.